Kita kesorotan lain memirsa perombakan pejabat dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandegelang, Banten. Sekretaris Daerah Ali Fahmi Sumanta melantik 19 pejabat Eselon 3 dan 4. Perombakan dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rotasi mutasi pegawai aparatur sipil negara atau ASN Eselon 3 dan 4 digelar di ruang rapat Sekretariat Daerah Pandegelang selasa pagi. Pelantikan didominasi pejabat Eselon 3 yang mengisi kekosongan serta promosi jabatan. Terdapat 11 orang yang mendapat posisi baru, diantaranya 6 orang Eselon 4 dan 2 orang pejabat fungsional auditor inspektorat. Sekretaris Daerah Pandegelang Ali Fahmi Sumanta mengatakan, rotasi mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang sudah biasa. Tujuannya untuk mendukung pimpinan dalam rangka pembangunan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ali menekankan kepada para pejabat yang dilantik agar segera bekerja cepat dan meningkatkan kinerjanya. Tidak ada seorang pembayaran yang paling baru itu sangat pedesan. Kita ingin menempatkan posisi yang tentu, 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 tentu. Tapi dia seorang pembayaran, seorang pembayaran yang harus seorang pembayaran. Semasa tidak, seorang pembayaran yang lebih lama-lama. Kalau lama-lama kita tidak akan mentin dan seorang pembayaran seorang pembayaran. Terima kasih.